Intro Peran Sentral 2 Penyelamat Lini Bertahan Timnas Timnas Indonesia memperlihatkan sejumlah kekurangan saat tumbang dari Libya pada pertandingan uji coba Selasa 2 Januari 2024 Namun hadirnya Tom Haye dan Jay Isis bakal mengatasi satu kekurangan skuad merah putih Kekalahan 4 gol tanpa balas yang dialami Timnas Indonesia pada laga latih tanding ini memang membuat publik kecewa Sebab skuad Garuda sebentar lagi bakal berlagak di Piala Asia 2023 Namun pelatih Timnas Indonesia Sintayo mengisyaratkan bahwa penampilan Amburadul yang diberagakan anak asunya cukup beralasan Sebab sama berlatih di Turki, tim pelatih belum menyentuh aspek taktik Memang para pemain begitu datang ke Turki sampai satu hari sebelum laga melawan Libya fokus latihan visi Jadi memang saya tidak banyak berharap pada pertandingan kemarin Scott Garuda bakal mendapatkan berkah yang luar biasa apabila mendapatkan sentikan tenaga dari dua pemain keturunan Tom Haye dan Jay Isis Keduanya bisa menjadi jawaban atas kekurangan Mark Locke dan kawan-kawan di laga uji coba ini Hadirnya Tom Haye dan Jay Isis dinilai mampu mengatasi permasalahan ini Masalahnya kedua pemain ini sama-sama bisa bermain sebagai gelandang bertahan Jay Isis memang berposisi sebagai back tengah tetapi dia bisa juga diplot untuk menjadi gelandang bertahan Kedua pemain ini tentu bakal lebih memudahkan Sintayo untuk merancang komposisi yang kuat di lini tengah Apalagi squad Garuda saat ini kehilangan Rahmat Irianto yang biasa diplot sebagai gelandang bertahan Sementara itu Tom Haye bakal memberikan alternatif yang cukup menarik Sebab pemain berusia 28 tahun ini tak hanya memiliki akurasi operan yang mumpuni Tetapi juga dilengkapi pemahaman posisional yang api Saat bermain bersama Heron Von, Tom memahami kapan momen untuk maju ke depan membantu serangan Atau momen yang mengharuskan diatur ke belakang untuk menjadi cover tambahan di lini pertahanan Kualitas Pratama Arhan dipertanyakan Pratama Arhan kembali menjadi buah bibir ketika Timnas Indonesia menelang kekalahan dari Libya Pada pertandingan uji coba menata Piala Asia 2023 Setelah 2 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Libya di Titanic Madan Stadium berkesudahan dengan skor 0-4 Pasca pertandingan sorotan tertuju kepada Pratama Arhan Nama suami Aziza Salsa kembali menjadi buah bibir di media sosial X Arhan menjadi bahan perbincangan netizen Indonesia di media sosial karena permainannya X pemain Tokyo Fardy ini tampil sejak menit awal pertandingan Secara performa, mandat penggawa PSL Semarang ini dinilai kurang karena sentuhan terhadap bola Dan kreativitas permainan dalam membantu serangan juga minim Hal ini menjadikan Arhan dikritik habis-habisan oleh netizen Indonesia Back squad Garuda ini dinilai kalah jauh dari performanya dibanding Edo Fabriansyah yang dimainkan pada babak kedua Hal ini jadi konsen karena Pratama Arhan berstatus abroad Yang paling menjadi atensi ialah bagaimana Pratama Arhan terus menjadi sorotan ketika Timnas Indonesia bertanding Bahkan di semua event yang diikuti Timnas Indonesia Entah itu diajak uji coba, Viva Match Day, Piala Asia, dan Piala Asia U23 Pratama Arhan kerap menjadi buah bibir Pergunjingan yang menyebabkan mengapa suami ZZ trending dikarenakan lebih condong kepada performa sang pemain yang menurun Tentu harapannya Pratama Arhan bisa lekas berbenah Mengingat lawan yang dihadapi pada pertandingan Piala Asia U23 di grup D terbilang berat Pun di posisi kiri permainan, Pratama Arhan tidak bisa leha-leha Karena dia akan bersaing dengan sejumlah nama seperti Edo Fabriansyah hingga Sien Patinama Rencana besar STY esai Timnas di bantai Pelatih Timnas Indonesia Sien Tayong mengungkapkan rancangannya sebelum tampil di Piala Asia U23 Sebagai informasi, Piala Asia U23 akan dikelar di Qatar mulai tanggal 12 Januari mendatang Namun, Timnas Indonesia baru akan menjalani laga perdana pada tanggal 15 Januari 2024 Lawan pertama Tim Aswang Sien Tayong adalah Irak Sayangnya, hasil kurang memuaskan diperoleh Timnas Indonesia di laga uji coba Pratama Skot Garuda dipaksa menyerah oleh Libya dengan skor telak 0-4 Dari laga ini, Sien Tayong melihat bahwa fisik pemainnya masih kurang bagus Oleh sebab itu, kini rencana pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah meningkatkan fisik pemainnya Selain itu, Sien Tayong baru akan memberikan materi berupa taktik Memang tidak melihat skor, fisik pemain masih lelah untuk pertandingan kemarin melawan Libya Mulai hari ini, selain latihan fisik juga memperbaiki kondisi para pemain Mulai dari pertandingan tanggal 5 secara keseluruhan, kami akan menyesuaikan diri untuk pertandingan melawan Irak Nanti ini jadi proses juga dan formasi agar kami bisa melawan Irak dengan baik Ungkap Sien Tayong Sien Tayong berencana membawa 26 pemain saja, sedangkan kini Timnas Indonesia dihuni 28 nama Dengan begitu ada 2 pemain yang bakal dicoret Sien Tayong akan menentukan pilihannya setelah laga melawan Iran Terima kasih telah menonton